ya listriknya masih habis kenapa dek adek mau ngapain wudhu mau wudhu ya bentar ayah keluar ini tunggu ya sini keluar dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya jumpa lagi dan Fadil di channel bisa service sendiri baik disini saya akan mereview sebuah alat listrik yaitu sebuah power inverter dimana nanti akan saya tunjukkan untuk apa kegunaan dari alat ini Oke langsung aja kita unboxing dan kita lihat isi dari paket ini ya teman-teman ini yang teman-teman lihat kiri saya mendapatkan satu buah kartu garansi produk dan ada satu buah buku petunjuk atau buku manual yang terlihat sangat enggak tahu ini enggak jelas seperti fotokopian gitu ya dan tulisannya juga enggak bisa dibaca teman-teman Oke lanjut kita cek bagian yang lain kelengkapan dan yang lain disini mendapatkan dua buah kabel universal yang warnanya hitam dan merah dan kalian jika membelinya masih kondisi baru ada kabel tisnya disini untuk mengikat karena sudah saya unboxing dan untuk pengecekan jadi sudah saya lepas ya kemudian ada buah klem aki yang warnanya juga merah dan hitam merah untuk positif dan hitam untuk negatif klemnya gede dan terlihat sangat kuat ya kemudian untuk bagian dan selanjutnya ini adalah skru untuk mengikat sambungan kabel ke inverternya ya Oh ternyata disini masih ada satu kertas lagi teman-teman Mari kita buka untuk melihat isinya apa dan ternyata kertas ini berisi manual atau panduan cara menggunakan power inverter ini dengan benar yang dijelaskan secara singkatnya poin-poin pentingnya negatif nanti akan saya jelaskan ke kalian di bagian belakang kartu juga menunjukkan diagram alat ini bisa dipakai untuk rangkaian surya panel ya atau panel surya dimana ya sebagai power inverter tentunya untuk perangkatnya tetap harus membutuhkan perangkat lain Oke ini spesifikasinya ya yang 2000 Watt untuk AC power Oke untuk kabelnya kita review dulu di sini panjang kabelnya di angka 50 cm ya teman-teman menurut saya cukup dan ini serabutnya juga tebel teman-teman jadi sesuai spesifikasi bisa kita gunakan kita sambungkan dari power inverter ke kabel untuk dimensi alat ini kurang lebih panjang 30 lebar sekitar 10-11 cm ya kemudian tingginya di angka sekitar 6 cm kemudian perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa power inverter yang beredar di pasaran itu secara garis besar ada tiga macamnya yang pertama adalah inverter dengan gelombang sinus murni atau pure sine wave yang ini sesuai dengan arus listrik yang di PLN atau di rumah kalian ya dan dipastikan power inverter ini sangat aman untuk perangkat elektronik kalian dan dijamin tidak merusak jika digunakan dalam jangka panjang selanjutnya adalah scene wave namun modified ya yang dimodifikasi namun masih ada gelombang kotak-kotaknya seperti itu teman-teman kemudian yang terakhir adalah square wave atau gelombang yang bentuknya kotak insert ini tidak direkomendasikan untuk digunakan di perangkat elektronik kalian di rumah ya dan untuk mengukur atau melihat gelombang harus menggunakan alat alat yang disebut oscilloscope namun saya tidak menggunakannya karena saya sudah menggunakan referensi dari beberapa channel besar yang sudah mereview alat ini menggunakan oscilloscope Oke langsung aja kita review bagian inverter ini ini ada bagian LED nya lampu indikator yang menunjukkan on dan fault dan di sini saklarnya on off nya kemudian di bagian ini adalah indikator untuk menunjukkan tegangan baterai atau aki yang kita gunakan ya teman-teman dan warnanya merah ketika menyala dan ini adalah AC output colokannya dan untuk materialnya ini adalah covernya dari bahan aluminium dan bahannya kalau saya pegang cukup solid ya tidak ada tanda-tanda renggang atau gimana gitu teman-teman kemudian di sisi ini ada bagian yang terhubung ke kabel nanti ya ke sambungan aki ada bagian kipasnya atau fan ini untuk pendingin inverter kemudian untuk beban atau beratnya yang 2000 Watt ini cukup berat ya Oke sekarang saya tunjukkan cara merangkai kabel dan klemnya di sini sejujurnya enggak ada petunjuk atau manual buku yang menjelaskan bagaimana cara menyambungnya ya namun saya paham disitu ada bagian pangkal klemnya itu ada bagian pengikat kabel ya saya paham maksudnya harus dipasang disitu namun saya lihat di bagian ujungnya itu enggak tahu dipasangnya menempel ke bagian mana ya mungkin harusnya disitu ada lubang dan ada skru yang mengikat lubang ujung kabelnya ya namun ya enggak masalah seperti ini aja sudah kuat dan sudah saya coba dan terbukti aman Oke setelah terpasang tinggal kita pasang covernya atau pelindungnya karetnya ini agar melindungi tangan kita walaupun sebenarnya arus desa itu dia nyetrum namun ya untuk melindungi tangan dari cedera lain ya karena ini juga tajam kalau dipegang teman-teman kemudian untuk harga inverter sunyima 2000 Watt pure sine wave ini saya beli di harga 737.000 rupiah belum termasuk ongkir ya ada merek lain toughware dan bentuknya sama persis ya itu sudah bukan hal yang aneh untuk produk-produk dari Cina ya teman-teman Oke selanjutnya adalah menghubungkan kabelnya ke inverternya yang warna merah ini ke tanda positif disitu warnanya merah juga ya teman-teman kita pasang skrunya penguncinya sampai benar-benar kuat agar kabelnya tidak terlepas satu lagi kabel warna hitam kita pasangkan ke sisi yang warna hitam juga disitu ditandai dengan tanda negatif yang kedua kabel ini nanti akan kita hubungkan ke baterai ke kutub positif dan negatifnya Oke teman-teman disini sudah saya siapkan baterai atau aki dengan ukuran sedang dengan kapasitas 55 ampere hour dengan kode 55D23L ini kondisinya masih bagus ya ada indikatornya warnanya masih biru menyala dimana aki ini akan saya gunakan untuk mengetes atau menguji power inverter milik saya tadi untuk caranya gampang tinggal kita hubungkan kabel positif tadi ya atau kabel merah ke kutub positif aki dan yang warna hitam kabel ini klaimnya kita pasangkan ke kutub negatif aki mobil atau baterai untuk pasang klaimnya pasang dengan mantap ya jangan ragu-ragu untuk harus disini dijamin tidak nyetrum jadi enggak usah takut atau khawatir ya teman-teman baik setelah kabelnya terhubung semuanya tinggal kita nyalakan saklarnya ya dan disitu ada layar LCD yang berwarna merah menunjukkan teganan akinya adalah 12,3 volt dan kondisinya bagus ya dan ini adalah colokannya disini ada tanda L, N dan ground ya teman-teman nanti kita coba untuk menyalakan perangkat elektronik milik saya oke sekarang mari kita tes menggunakan tes pen untuk colokannya ini untuk inverter ini bagian lubangnya ketika dicek kedua-duanya ada strumnya ya dan jangan dicoba memasukkan tangan kalian ke dalamnya pasti ini nyetrum karena arus yang keluar atau listrik yang keluar adalah seperti yang ada di listrik PLN atau yang ada di rumah kalian teman-teman oke disini untuk pengujian sebuah perangkat elektronik saya menggunakan power meter nanti kita bisa melihat daya yang keluar ya untuk setiap perangkat elektronik yang kita tes disini oke kita pasang dulu dan selanjutnya disini sudah ada hairdryer mari kita lihat hairdryer ini apakah bisa berfungsi berdengar baik atau tidak menggunakan inverter ini seperti yang teman-teman lihat inverter ini bisa dengan mudah menyalakan hairdryer ya ini daya yang muncul adalah serat di angka 315 ini blower dan dan heaternya yang mode pertama ya teman-teman dan untuk voltase yang terpantau di layar monitor inverternya atau tegangan baterainya terpantau turun di angka 10 namun stabil ya teman-teman jadi ukuran baterai juga berpengaruh ya untuk menggunakan inverter ini kebetulan baterainya kurang sedang dan kapasitasnya 55 ampere hour ya teman-teman oke seperti ini teman-teman bisa melihat ini saya maksimalkan untuk kinerja hairdryernya bisa dilihat disitu di power meter menunjukkan di angka 558 Watt ya untuk daya yang digunakan hairdryer ini Oke teman-teman alat selanjutnya akan saya uji adalah bor listrik atau impact drill ini yang menggunakan daya disitu keterangannya 500 Watt ya daya maksimalnya Oke langsung aja kita coba kita colokin ke power meter dan kita nyalakan mesin bor ini apakah kuat untuk menyalakan bor dengan daya maksimalnya 500 Watt saya rasa sih kuat-kuat aja ya untuk inverter dengan daya continuous 1000 Watt ini ya teman-teman memang sih keterangan di level 2000 Watt ya namun untuk daya continuous yang bisa kita pakai terus-menerus adalah 1000 Watt ya masih direkomendasikan untuk peralatan-peralatan listrik rumah kalian ya teman-teman Oke teman-teman disini menunjukkan bahwa bor ini bisa menyala dengan ringan ya untuk inverter pure sine wave dengan merek si nyuma si nyuma 2000 Watt ini disitu dayanya untuk angkatan di awal menunjukkan 370 sekian Watt ya dan ketika sudah berputar stabil di angka 260-an Watt gitu teman-teman Oke peralatan selanjutnya yang akan saya tes adalah pompa air ini ini pompa air dengan daya maksimal yang dibutuhkan kalau enggak salah ya teman-teman sekitar 450 Watt ya saya lupa entah 350 atau 450 ini saya tes menggunakan listrik PLN dan berfungsi dan baik ya ini tinggal kita pindahkan colokannya ke power meter yang terhubung ke power inverter yang terhubung ke aki Oke teman-teman berhasil menyala untuk pompa air ini bisa menyala dengan baik untuk angkatan pertama tadi stabil ya dayanya yang dibutuhkan enggak terlalu besar disini terpantau di angka 247 Watt ya dan indikator voltase baterai juga stabil di angka 11,2 volt Oke teman-teman seperti ini jadi untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan daya cukup besar ternyata mampu dan kuat dinyalakan menggunakan power inverter ini namun dengan catatan untuk ukuran baterai juga berpengaruh ya teman-teman jadi baterainya kapasitas baterai ukuran baterai juga berpengaruh semakin besar kapasitas baterai tentu output yang dikeluarkan semakin stabil dan tidak cepat habis gitu maksudnya teman-teman baik sekarang saya akan mensimulasikan misalnya jika terjadi pemadaman listrik dari PLN untuk caranya harus membutuhkan kabel tambahannya kabelnya seperti ini yang ujungnya sama bentuknya colokan seperti ini ya kabelnya ukurannya ya minimal tuh setengah mili teman-teman ini nanti akan saya matikan untuk KWH meternya dan teman-teman bisa melihat ini untuk arus fasanya di sebelah kanan ya kalau dicolokan listrik ini seharusnya sih saya konsepnya ingin menghubungkan sesuai dengan arus fasa dan netralnya gitu teman-teman ini saya matikan dulu setiap perangkat elektronik di rumah saya ya agar tidak rusak ya karena terjadi pemadaman ini kulkas juga saya cabut tujuannya agar nanti saat angkatan tidak terlalu berat ya untuk mengangkat eh inverternya seperti ini ini sudah mati dan saya matikan beberapa lampu ya oke sekarang tinggal matikan KWH meternya dan MCB nya ini juga saya matikan walaupun sebenarnya mematikan di KWH meter sudah cukup ya Oke kita Nyalakan kita colokin dan kita tes dulu ini dua-duanya kalau di cek ada strumnya semua ya saya sebenarnya kurang paham apakah semua inverter itu outputnya ada dalam bentuk fasa ya atau ada strumnya semuanya namun disitu yang paling kuat sebelah kanan ini ya teman-teman yang menyalanya paling tempat paling terang jadi saya hubungkan ke lubang yang sebelah kanan yang sudah saya cek tadi Oke setelah terhubung tinggal kita Nyalakan inverternya dan kita cek Apakah berhasil menyalakan perangkat listrik di rumah atau tidak Oke teman-teman sekali lagi kalian bisa melihat untuk meteran listrik atau KWH meternya ini dalam posisi of ya atau padam semisal apa terjadi pemadaman listrik gitu ya dan selanjutnya akan saya tes ini saya coba menyalakan lampu di ruang tamu ini ada empat buah lampu akan saya Nyalakan semuanya dan teman-teman nanti akan melihat berapa konsumsi dayanya dari setiap perangkat listrik yang ada di rumah saya ini ruang tengah lampu saya Nyalakan kemudian beberapa perangkat elektronik juga akan saya Nyalakan ya seperti kipas angin kecil ini yang saya nggak tahu berapa daya yang diperlukan untuk menyalakannya kemudian untuk kulkas saya Nyalakan juga nah kulkas ini masih off ya kompresornya saya dengarkan tidak ada suara ini saya coba maksimalkan untuk pengaturan suhunya agar kompresor bekerja atau menyala seperti ini kalau saya dengarkan kompresor mulai bekerja ya di bagian belakang kulkas terdengar suara gemuruh suara kinerja dari kompresor kulkas tersebut Oke teman-teman jadi seperti yang kalian lihat untuk beberapa lampu dan perangkat elektronik tersebut menyala dengan inverter ya ini akan saya coba matikan kalian bisa melihatnya jika inverter saklarnya kita off kan maka lampu di seluruh rumah atau perangkat elektronik seluruh rumah akan padam Oke sekarang akan saya gunakan power meter untuk mengukur konsumsi daya dari semua perangkat listrik yang ada di rumah saya ketika saya Nyalakan secara bersamaan Oke saya Nyalakan teman-teman bisa melihatnya langsung menyala ya teman-teman dengan sangat mudah itu tadi kulkas masih dalam kondisi nyala kemudian ada beberapa lampu kipas angin dan lain-lain disini terpantau untuk daya yang di konsumsi maksudnya daya yang keluar dari inverter ini sekitar 608,9 Watt dan untuk kapasitas baterainya harus voltase baterainya 11,8 ya dan stabil teman-teman Oke kurang lebih seperti itu ini akan saya coba tambah perangkat elektronik yang saya Nyalakan ya saya coba menyalakan lampu di ruang tamu ini keseluruhannya saya Nyalakan kita lihat apakah dayanya bertambah atau tidak dan bisa terbaca di layar power meter disitu di angka 124 kok malah turun ya Oh mungkin ini kulkasnya pada kondisi cut off ya teman-teman seperti tadi kan kulkasnya otomatis nyala dan mati ya Oke sekarang Mari kita coba saya akan menyalakan pompa air dan beberapa perangkat elektronik lainnya ini langsung ya dari sumber arus listrik PLN yang saya ambil alih menggunakan inverter dan bisa dilihat pompa air dapat menyala dengan mudah dan tidak ada kendala sama sekali teman-teman seperti itu dan dilihat ini ya KWH meternya masih mati dan angkanya saldonya masih sama teman-teman Oke kita lihat untuk dayanya yang dikonsumsi disini tertulis terbaca 296 Watt Oke akan saya tambah lagi saya Nyalakan TV dan kipas angin ya atau cooler disini untuk kita lihat berapa dayanya untuk penambahan dayanya berapa Watt nanti kita lihat di bagian layar di power meter untuk video ini enggak saya skip ya sengaja untuk sebagai pembuktian aja agar kalian lebih yakin bahwa inverter ini dapat bekerja dengan baik Oke dayanya di angka 355 Watt sekarang saya tambah lagi menyalakan lampu di ruang tamu ya kita lihat dayanya berapa yang keluar dari power meter bisa kita lihat di monitor Oke terpantau di angka 398 Watt ya teman-teman dan voltase aki masih stabil di angka 10,6 volt dan kalau diraba mulai teraba anget ya namun masih wajar dan tidak terlalu panas menurut saya ini cukup bagus dalam pengujian menyalakan perangkat elektronik di rumah saya ini kemudian ada hal penting yang perlu kalian catat bahwa dalam penggunaan inverter ini kalian harus mematikan meteran listrik atau KWH meter misalnya terjadi pemadaman listrik jadi sebelum kalian menyambungkan ke sambungan yang ada di rumah kalian atau arus atau rangkaian yang ada di rumah kalian harus dimatikan dulu ya KWH meternya karena seandainya nanti listrik sudah nyala teman-teman itu akan merusak inverter kalian saya enggak tahu apa yang akan terjadi namun ya bisa dibayangkan jika ada arus yang saling bertabrakan ya seperti apa apakah ada terjadi ledakan atau corseleting atau kebakaran ya jangan dibayangkan intinya prosedurnya seperti itu ya teman-teman untuk cara menggunakan inverter di rumah kalian Oke sepertinya sudah cukup untuk pengetesan ini saya nyalakan lagi ya untuk harus PLN jadi inverter ini akan sangat berguna jika terjadi kondisi darurat misal pemadaman listrik dan di rumah kalian nggak ada air sama sekali dan harus menyalakan pompa air seperti itu misalnya ya ya dan nyala kan sudah bisa keluar airnya ya Oke jadi wudhu nggak nggak jadi kamu ini nggak bisa diajak acting baik teman-teman dan sekian review dari saya tentang inverter 2000W pure sine wave dari Sunyima semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian terima kasih sudah menonton akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.